Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku di EkaTV Channel Hari ini aku balik lagi mau bahas tentang fanpack lagi ya sahabat EkaTV Jadi aku gak bosen-bosen dong nerangin masalah fanpack Ke teman-teman pemula yang masih bingung gimana cara mengelola fanpack kita Dan ada DMan masuk ke Instagram menanyakan bagaimana sih kak caranya kita bisa mengganti nama fanpack Karena di aplikasi Facebook itu sendiri kita gak bisa kadang ya kadang gak bisa mengganti atau mengubah nama fanpack So untuk solusi terbaiknya gimana kak? Nah kita akan langsung bikin tutorialnya sekalian aku juga akan mengganti nama fanpack aku ya So stay cute! Tampilan halaman fanpack yang tidak bisa diganti namanya menggunakan aplikasi Facebook seperti ini tampilannya Tertulis halaman rusak jadi kita gak bisa pakai itu Jadi kita harus pakai Chrome Kita masuk ke website-nya facebook.com Kemudian kita masuk ke Facebook kita dulu Lebih baik kita simak aja deh tutorialnya aja lipat Daripada kalau panjang lebar ngomongnya malah bingung Langsung kita praktek Oke sahabat EkaTV Sekarang aku udah masuk di Facebook ya Kemudian aku langsung aja coba cara kita ngubah ke Apa namanya? Mengubah nama fanpack Repot banget ngomongnya Langsung aja Di saham group ini adalah aplikasi Facebooknya langsung ya Bukan lewat Chrome Kita coba dulu di pengaturan Kemudian di info halaman Kemudian yang atas nama saham group Nah disini konten tidak ditemukan Atau halaman yang diminta sekarang Seperti kade luar atau rusak Itulah ya yang aku bilang tadi Dan gimana caranya kita bisa mengubahnya Sebenarnya kita bisa ubah Kalau di aplikasinya Facebook gak bisa Kita pergi aja ke Chrome Jadi ini tuh gak bisa ya Kita langsung aja pergi ke Chrome Oke aku udah di Google Chrome Kita klik aja langsung ketik ya Facebook.com Masuk Nah ini udah langsung masuk ke Facebookku Tapi aku disini perlu mengubahnya menjadi Situs desktop Oke udah di desktop Oke udah di desktop Kemudian masuk ke halaman Halaman fanpack Masuk ke fanpack yang ingin kalian ubah namanya Oke udah masuk ya Kemudian kita langsung aja ke info halaman Atau edit halaman Maaf salah ya Salah pencet Kembali saya salah pencet tadi Aku zoom ya terlalu kecil ya Di bagian ini Kemudian di edit halaman Kemudian klik lagi yang atas info halaman Nah di atas nama Nah disini baru kita bisa mengubahnya Tapi kita gak bisa mengubahnya jauh-jauh dari nama halaman tersebut ya Ini kan namanya saham group Coba aku pikirin dulu lah ya Apa nama yang cocok dengan nama lama halaman aku Nah aku udah nemuin nama yang cocok buat grup aku Eh sorry halaman aku Dan udah aku ganti ya Coba aja kita Oke kayak gini Kita coba Apakah bisa Klik lanjutkan Oh bisa ya sahabat EKTV Lihat ya Ini deskripsinya Nama saat ini adalah saham group Kemudian aku mengubahnya menjadi korean group Udah selesai Kemudian kita minta perubahan Oke Disini juga diterangkan bahwa Perubahan nama tersebut akan memakan waktu hingga 3 hari Dan memerlukan informasi tambahan Jadi gak Gak semua fanpack yang baru saja mengubah namanya Ini akan langsung tergantikan ya namanya Maksud aku namanya gak akan langsung berubah Ada yang cepat ada juga yang lama Kita klik minta perubahan Kami sedang meninjau Jadi ini sedang ditinjau So kita tunggu aja notifikasi yang keluar di aplikasi facebook Apakah bisa diganti atau enggak Kita tunggu ya Nah disini aku mau cek di aplikasi facebook Tadi aku udah ada notifikasi masuk Nah ini adalah permintaan nama yang aku ganti tadi ya Permintaan anda untuk mengubah nama halaman anda telah disetujui Oke jadi saham group itu tadi Yang aku ubah namanya Udah disetujui oleh facebook So kita udah masuk ke halaman Halaman yang aku ganti tadi Dan namanya pun udah berubah ya Sahabat IKTV Coba lihat di bagian atas Namanya udah menjadi Korean group Kenapa aku ubah Korean group Disini tuh aku cuma pengennya upload foto-foto K-pop kayak gitu-gitu Karena aku kan penggemar mereka juga Oke jadi udah berhasil ya Nah nanti ini yang ada di Sebelah foto profile Nanti akan berubah sendiri ya Namanya saham grup Jadi ditunggu aja Pasti akan berubah kok Karena memang sudah disetujui So kita tunggu aja Udah beres Tinggal memperbaiki Foto profile halaman aku Gampang kan? So simple dan mudah banget Oke hari ini Videonya cukup sampai disini Makasih udah nonton Jangan lupa untuk like dan juga subscribe And bye